Hai tutorial cara bikin video sekaligus sama edit video seperti video yang di awalan tadi Halo teman-teman welcome back to my channel kembali lagi di channel Erika Anugrah jadi video kali ini kita bakalan bikin tutorial cara merekam video seperti yang di awalan tadi atau cara pengambilan gambar video seperti yang di awalan tadi Nah jadi setelah itu kalau misalkan kita sudah ambil foto ataupun video maka selanjutnya kita langsung edit videonya sehingga jadi seperti video yang di awalan yang sudah aku play sebelumnya tadi buat kalian ingin tahu gimana sih caranya kalian wajib banget simak video ini sampai habis dan jangan di skip dan sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe like juga serta komen dan share juga videonya Oke baiklah disini langsung saja pertama kali kita masuk ke tutorial pengambilan gambar ataupun videonya Oke baiklah teman-teman pertama kali kalian bisa siapin gantungan seperti ini setelah itu disini kalian bisa pilih ya guys mau foto ataupun video bebas yang mau kalian mulai misalkan disini aku pilihnya foto kalau sudah pertama kali kalian bisa klik dulu dan pastikan ketika kalian taruh handphonenya menggunakan tripod agar hasil videonya stabil dan tidak goyang-goyang Oke langsung saja pertama kali kalau sudah kita taruh dulu baju yang sudah kita gantung dan sudah kita siapkan hai oke kalau kalian sudah taruh satu baju disini selanjutnya kalian bisa rapiin ya guys untuk tata letaknya Hai atau kalian bisa majuin lagi pokoknya dia tuh biar dia bisa masuk di seluruh bagian kamera dan tidak diganti-ganti atau tidak diubah-ubah untuk tata letaknya jadi bisa diatur saja ya guys Oke kalau sudah kalian bisa langsung klik bebas ya mau menggunakan foto atau video ini aku menggunakan foto ya Oke kita klik dan sudah kita foto selanjutnya kita tambahin baju yang lainnya lagi di bagian belakang baju yang yang telah kita tambahkan sebelumnya tadi Hai baiklah udah ada dua kalian bisa klik lagi foto selanjutnya kita tambahin lagi baju di bagian belakang yang ini tadi dan jangan sampai yang depannya berpindah tempat ya guys jadi hanya menetap saja seperti ini lalu kalian bisa klik lagi Oke kita lanjut lagi di baju yang selanjutnya kita tambahkan Hai Oke kita klik lagi di bagian foto nah kalian bebas ya guys mau foto ataupun mau video kalau kalian foto nantinya ketika kalian mau masukin baju itu bakalan ada tangannya guys kayak yang tadi nah jadi itu nanti ketika edit bisa kita potong namun kalau kalian menggunakan foto seperti ini ini tidak perlu kita potong ketika kita narok videonya jadi yang dimana fotonya bakalan yang kita gabungin jadi satu yang nantinya akan jadi video yang kemungkinan besar kalau misalkan kita ingin potong hanya memangkas durasinya saja bukan untuk memangkas dari kita taruh bajunya atau produknya Oke seperti inilah kurang lebih untuk pengambilan video ataupun fotonya ya guys Oke seperti itulah kurang lebih untuk pengambilan gambar ataupun videonya ya teman-teman kalian bebas mau yang video video ataupun yang foto Oke baiklah kalau misalkan file-nya sudah ada langsung saja disini kita masuk ke menu editnya nah disini kita editnya menggunakan aplikasi CapCut jadi pastikan kalian telah mendownload aplikasi tersebut terlebih dahulu Oke langsung saja disini kita masuk ke tutorial editnya Oke baiklah teman-teman disini kita editnya menggunakan aplikasi CapCut jadi kalau misalkan file-nya sudah kalian siapin sebelumnya langsung saja kalau misalkan kita sudah buka aplikasi CapCut disini kita langsung klik di bagian proyek baru Nah setelah kita klik di bagian proyek baru kalian bisa tambahkan file yang sudah kalian siapkan sebelumnya tadi karena file sebelumnya itu aku ambilnya foto ya guys jadi kita tambahinnya foto secara berurutan kalau seandainya kalian yang pada saat pengambilan filenya tadi dalam bentuk video jadi kalian bisa tambahkan videonya kalau sudah klik tambah Oke langkah selanjutnya kalau sudah seperti ini kita ke akhiran diklik dan pilih hapus kalau sudah kita beralih ke bagian bawah pilih rasio dan pilih yang 9 banding 16 kalau misalkan ukurannya tidak sama seperti ukuran rasio bisa kalian zoom saja ya atau untuk ukuran kanvasnya bebas kalau sudah klik tanda centang Oke setelah itu kalian bisa lihat disini kan guys nih jadi nanti dia tuh berurutan seperti ini nah ini kebalik ya aku tambahinnya Nah oke kalau misalkan udah sesuai langkah selanjutnya kalau misalkan dalam bentuk video yang kalian ambil maka kalian bisa alihkan garis putih panjang di bagian yang ingin dipotong lalu kalian klik dan kalian bisa pilih bagi setelah itu bisa kalian hapus saja Nah itu adalah contoh kalau seandainya kalian ngambil file-nya dalam bentuk video pada saat kalian taruh produknya bisa kalian potong seperti yang tadi karena disini foto jadi kita tinggal potong saja tarik sesuai keinginan untuk durasinya misalkan kita atur menjadi 1,0 atau kalian bebas mau atur durasinya menjadi berapa ya guys disini kenapa file-nya dikit saja hanya empat foto karena disini aku hanya mencontohkan ya guys jadi dikit tidak apa-apa ya Oke jadi nanti seperti ini guys nih kalau misalkan dia masih kelambatan kalian bisa percepat lagi jadiin 0,5 detik untuk hasil dari video kalian kalian bebas ya mau jadiin berapa detik agar dia itu sesuai saja guys dalam bentuk video maupun foto bebas yang jelas durasinya diatur agar dia menjadi cepat Oke baiklah teman-teman kalau dia dalam bentuk video juga bisa kalian atur durasinya agar dia hasilnya seperti ini guys nih kayak nambah-nambah gitu kan nah kalian bebas mau masukkan berapa baju pokoknya optional saja sesuai dengan keinginan kalian yang jelas kurang lebih tutorialnya seperti ini kalau kita ingin editnya dan setelah itu disini kalian bebas mau menambahkan suara musik ataupun kalian mau menambahkan teks kalau sudah bisa langsung disimpan klik 1080p kalian bisa fullin semua dan diklik tanda panah jadi seperti itulah tutorial editnya baiklah teman-teman seperti itulah kurang lebih tutorial editnya dan perekamannya semoga videonya bermanfaat ya sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya dan kalau ada yang mau ditanya boleh di komen saja jangan lupa klik tombol subscribe like serta share juga ke teman kalian videonya yang sedang membutuhkan tutorial video ini thanks for watching guys see you bye bye bye